Pemain Tunggal Putri Indonesia tidak lagi masuk peringkat 10 besar pebulu tangkis terbaik. Padahal World Badminton Federation mencatat, sang legenda Susi Susanti pernah menggores tinta manis kemenangan sebagai juara dunia pada tahun 90-an. Reza Ardiansa mendatangi sebuah klub belu tangkis yang berupaya mengembalikan generasi emas atlet badminton tanah air. Di tangan para pelatih, bibit paling baik dipilih. Salah satunya adalah Fitriani, sang atlet berprestasi yang memiliki mimpi menjadi the next Susi Susanti. Ikuti liputan selengkapnya. Pertengahan Desember lalu, saya datang ke sebuah perhelatan besar. Di kawasan gelanggang olahraga Bung Karno, Jakarta, saya menyaksikan serangkaian pertandingan kejuaraan nasional bulu tangkis yang digelar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI. Turnamen ini menarik karena dari sinilah bibit-bibit baru pemain bulu tangkis nasional dihasilkan. Perhatian saya kemudian tertuju ke nomor Tunggal Putri. Laga perempat final Tunggal Putri kategori Taruna saat itu menampilkan pertarungan antara Pris Kila Siahaya dan Fitriani. Pertandingan ini berlangsung sengit, bahkan digelar dalam tiga set. Hingga akhirnya Fitriani muncul sebagai pemenang. Saya datang lagi di lain hari. Rupanya perjalanan Fitriani terus berlanjut hingga final. Gadis 17 tahun ini akan menghadapi Hana Ramadini. Fitri akan melawan mantan anggota termuda tim inti bulu tangkis di Asian Games Korea 2014. Pertandingan lalu bergulir. Smash demi smash bergantian dilayangkan kedua pemain. Pada set pertama, Fitri kalah tipis dua poin. Namun di set berikutnya, ia membalikan keadaan. Tiga set pun berakhir. Fitriani mengukuhkan diri sebagai juara di kategori Taruna Tunggal Putri. Di atas kertas sebenarnya dia harusnya menang ya? Iya. Ya, Kahana kan senior Fitri ya. Pasti dia juga ada perasaan menang gitu kan, mau menang. Fitri juga, Fitri sendiri juga harus lebih siap kan. Buat Fitri bisa menang. Jaga konsistennya, konsentrasinya. Kemenangan yang diraih Fitri mengantarkannya ke gelar juara untuk empat kali pada tahun ini. Sebelum memenangkan ke jurnas PBSI, Fitriani meraih juara satu USM Lining International Series di Semarang, juara satu Fly Power Single Open Badminton Championship, dan juara dua Grand Prix di Vietnam. Selain itu, berbagai kejuaraan di sejumlah negara juga telah ia ikuti. Ketika berkompetisi di Lining Singapore Youth International, Fitri bahkan bertanding di kelas yang lebih senior. Kan Fitri sempat ikut tahun 2011 di kompetisi yang di Singapura itu. Iya. Masuk kelas U17. Iya. Padahal saat itu pemula. Cuman, penuh kuotanya. Jadi, ikut undian yang membuat di atas U17 itu. Alhamdulillah masuk. Eh, nggak nyangka juga sih sampai semifinal. Iya. Untuk tiba di titik ini, Fitri telah melalui berbagai rintang perjuangan. Bermula dari kejuaraan olahraga dan seni tingkat sekolah, ia kemudian bergabung ke klub bulu tangkis. Beruntung, orang tuanya pun mendukung. Orang tua pebulu tangkis juga? Nggak. Orang tua dulunya atlet main bola. Cuman, bulu tangkis senang. Oh. Jadi, keluarga memang suka dan support ke... Iya, support sekali. Lalu? Jadi, Fitri berhenti latihan sendiri sama bapak. Ada SGS, pelatih SGS yang nawarin. Ayo, ikut aja biaya semua dibiayain. Meski awalnya ada yang membiayai, Fitri sempat kesulitan ketika pada 2011 klub yang menaunginya oleng. Akibatnya, anak kelima dari enam bersaudara ini harus berjuang lebih keras. Fitri juga ikut pertandingan biaya sendiri. Fitri juga pernah tidur di... Ada kan, kayak yang jualan baju. Cuman dia kenal kan, Fitri suka numpang di situ. Numpang di tempat jualan? Iya, terus tidur di musholak. Tidur dimanapun juga bisa. Yang penting, Fitri ikut bertanding. Alhasil, Fitri pun mengikuti berbagai kejuaraan tanpa menyandang bendera klub. Hadiah dari sebuah turnamen menjadi modal untuk pertandingan berikutnya. Akhirnya Fitri juga gali lubang, tutup lubang. Kalau Fitri juara, dapat uang. Fitri ikut pertandingan sendiri. Ikut pertandingan sendiri. Sampai masuk klub yang baru, terakhir. Sampai masuk klub EXIS. Inilah klub yang kemudian membina Fitri. Berlokasi di Bogor, Jawa Barat, Persatuan Bulu Tangkis atau PB EXIS terbentuk pada tahun 2011. Hingga kini, 125 atlet berlatih di tempat ini. Mereka didampingi 14 orang pelatih. Dalam hal rekrutmen, EXIS ini seperti apa, Pak? Sistemnya. Saya dari EXIS ini, konsep awalnya adalah pembibitan. Jadi, dari anak-anak yang usia dini, yaitu umur 7 tahun, itu sudah kami rekrut. Jadi, karena kami melihat bahwa mungkin kalau kita sudah mengambil yang sudah mulai besar, itu mungkin kan pola dan programnya berbeda. Jadi, kami mengambil satu keputusan saat membuka EXIS ini, kami akan bina dari mulai usia dini. Sehingga dari awal kami buat program itu sampai ke depan, mereka terus mengikuti apa yang sudah kita buat. Dan tentunya kita adopsi juga dari pelatnas. Kepada saya, Ketua Umum PB EXIS, Alex Tirta, berkisah tentang akademi yang didirikannya. Pembinaan pemain sejak usia muda memang menjadi cara tersendiri yang dilakukan PB EXIS untuk mencetak pebulu tangkis andal. Latihan dilakukan hingga 3 kali dalam sehari, selama masing-masing sekitar 3 jam. Para atlet pun bahkan tak perlu memikirkan ongkos pendidikan. Apakah untuk jadi seorang atlet bulu tangkis mahal apa? Kami prinsipnya di EXIS ini tidak menerima bayaran, tidak menerima bayaran, jadi semua betul-betul memang klub yang akan membina. Nah, tentunya kami juga ada sponsor ya. Meski baru berusia 4 tahun, PB EXIS sudah meraih beragam prestasi. Puluhan piala dan penghargaan terpampang di pintu masuk lapangan latihan. Ini piara bergilir, kejuaraan beregu ini ya, untuk kejurda atau kejurprof DKI. Dibantu dengan klub lain, jadi kami bisa mengambil piala ini gitu, untuk utara. Rahasianya apa Pak? Jadi kita sering sharing juga bagaimana kesulitan dari si atlet atau si pelatih atau si pengurusnya. Saya kemudian diperkenalkan kepada pelatih kepala pemain tunggal Henry Saputra dan pelatih kepala pemain ganda Thomas Indra Chaya. Kedua mantan pebulu tangkis nasional ini pun berbagi pandangan tentang salah satu olahraga terpopuler di Indonesia ini. Kalau menurut Pak Henry, kondisi Indonesia di tengah percaturan bulu tangkis dunia dibandingkan saat Bapak dulu berjuang untuk tim nasional, seperti apa? Kalau saya lihat bagus dari peringkat pertama, tahun lalu kita terima dengan pemain yang muda ini seperti Jonathan Hiksan Gintu khusus yang saya tanggungkan, 200 peringkatnya. Sekarang bisa main di 30 sampai 38 dalam satu tahun. Cabang olahraga bulu tangkis memang selalu menjadi andalan Indonesia. Sejak tahun 1992, dalam perhelatan olahraga empat tahunan terbesar sejagat raya, Olimpiade, badminton selalu menyumbangkan medali. Namun, tradisi itu terhenti pada Olimpiade London 2012. Pak Thomas, ini apa rahasianya sebenarnya kalau kita mau mencapai kejayaan itu lagi? Yang pertama ya disiplin tadi, kerja keras tadi. Dan semua akhirnya juga berlomba-lomba untuk kejayaan itu. Gambaran kerja keras yang disyaratkan Thomas tampak ketika saya mengunjungi Fitri di Markas Platnas PBSI di Jakarta Timur. Saat itu, ia sedang menjalani latihan pagi. Setelah beristirahat 2 hingga 3 jam, ia akan berlatih bulu tangkis lagi di sore hari. Memang seberapa keras, Fit, latihan-latihan yang dilewati? Seberapa keras? Ya keras banget sih ya. Coba gambarkan dengan aktivitas harian Fitri. Sehari bisa 6 jam. Dihadapkan dengan jadwal latihan rutin selama 6 hari dalam seminggu, kebosanan kadang juga dirasakan. Meski demikian, Fitri sadar bahwa inilah harga yang harus dibayar. Tapi di Platnas itu kan jadwalnya ketat dan konstan. Bosan tidak? Rasa bosan pasti ada ya, cuman ya mau gimana ini kerjaan kita, kita juga harus tekuni gitu. Para atlet yang berlatih di Platnas PBSI berasal dari berbagai daerah. Mereka dipilih dari sejumlah turnamen untuk mendapat kesempatan membela Indonesia di pertandingan internasional. Dari tempat ini pula lah, keahlian para peraih kejayaan bulu tangkis Indonesia di masa lalu pernah disempurnakan. Kalau pebulu tangkis favorit Fitri siapa? Susi Susanti. Susi Susanti? Iya. Kenapa? Apa ya, mainnya tuh safe, bola-bolanya akurat, akurasinya bagus, sama daya tahannya juga bagus, terus orangnya juga ramah, nggak sombong. Nama Susi Susanti hingga kini ternyata masih menjadi acuan pencapaian prestasi bulu tangkis. Hal itu tak mengherankan, karena memang dialah salah satu atlet yang memulai tradisi peraih medali olimpiade dari cabang bulu tangkis. Namun yang mengejutkan, Susi melarang anaknya untuk berkarir di cabang olahraga ini. Idola Fitri sendiri tidak mengunjurkan anaknya untuk jadi atlet. Tapi Fitri suka. Jadi kekhawatiran tentang tidak ada jaminan masa depan itu, bagaimana dijawabnya? Ya itu hanya masa lalu yang punya ini ya. Tapi sekarang kan punya hadiah yang berbeda, sponsor yang berbeda sekarang. Setiap sponsor kan masing-masing punya atletnya sendiri disponsori oleh bermacam aneka produk sekarang. Tahun 2016 menjadi tahun penting bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Setidaknya ada dua kejuaraan besar yang siap dihadapi. Perebutan Piala Thomas dan Uber pada bulan Mei dan Olimpiade Rio tiga bulan kemudian. Saat keduanya telah tiba, ketika itulah, kesempatan untuk meraih kembali kejayaan bulu tangkis bisa kembali diraih. Harmoni Nada dari pinggiran Jakarta. 360 segera kembali.